Ketika itu kondisi saya itu sangat memprihatinkan lah ya kata orang Kalau saja polisi terlambat datang sekitar 5-10 menit saja Mungkin saya sudah meninggal ketika itu Jadi saya mengalami cedera yang parah Tapi Alhamdulillah kemudian ketika dibawa ke rumah sakit Kondisi saya itu walaupun cedera parah Itu ternyata tidak membawa dampak yang serius Adalah lembaga atau partai politik Yang saya anggap paling bersih Paling berintegritas Paling jujur Gak banyak pilihannya kan Dan kebetulan memang PSI adalah sebuah partai yang Ya memang gak baru-baru amat Tapi memang usianya kan relatif Jauh lebih baru dari kebanyakan partai yang ada kan Dan dia sudah punya track record partai ini Jadi saya gak beli kucing dalam karung gitu ya Soal saya Saya yakin tapi memang kan ada berbagai peristiwa yang Musuh saya itu banyak Dan mereka akan terus menerus melakukan cara-cara untuk menjegal Melakukan delegitimasi terhadap saya Itu akan terus dilakukan Dan saya sebetulnya agak sedih kalau upaya menjegal saya itu kemudian membawa korbannya pada PSI Maksud saya yaudah kalau anda mau zalimi saya, zalimi saya aja dong Jangan zalimi juga PSI-nya, jangan partainya Partainya ini kan cuma partai dimana saya berada Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat forum Ketemu lagi bersama kami dalam program forum caleg bicara atau cabi Seperti biasa program ini akan menghadirkan caleg yang akan maju pada kontestasi pemilu legislatif pada Februari mendatang Nah kali ini dalam episode hari ini kita kehadiran narasumber Beliau seorang caleg namun ini udah gak asing di layar kaca kita Beliau akademisi juga gitu ya Beliau kali ini maju dari partai baru PSI Dengan DAPIL DKI 2 Ya ini Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri Beliau adalah senior kami Abang Dah Ade Armando Apa kabar bang? Baik Alhamdulillah bang Narwin Luar biasa Bang makasih banyak udah mau hadir Siap Di tengah-tengah kami dalam program caleg bicara Kami tahu di masa kampanye ini abang pasti sibuk sekali kan? Ya tapi ini adalah sebuah bentuk promosi buat saya Jadi saya justru yang terima kasih Sama-sama bang Bang gimana nih bang? Bener ya tadi ya bang? Bener Maju untuk DPR RI dengan DAPIL DKI 2 Jakarta Selatan Pusat dan Luar Negeri Nomor urut 1 1 oke luar biasa PSI nya nomor 15 PSI nya nomor 15 tuh Sobat Forum PSI nomor 15 tapi di kertas suara nomor urut 1 Bang Ade Armando Oke kita langsung aja nih Bang Ini setahu saya Saya sering melihat sepak terjang abang di media masa Di layar TV Abang kan akademisi Ini maju terjun ke dunia politik Sebenarnya dorongan dari diri sendiri Atau sebenarnya ada dorongan pihak lain? Ya ini semacam kelanjutan dari apa yang sudah saya lakukan selama Berpuluh-puluh tahun ya 60 tahun Karena saya pada dasarnya bukan sekedar akademisi Saya juga pada dasarnya selalu menjadi seorang aktivis Menjadi jurnalis Menjadi penulis Ya Dan di dalam berbagai posisi yang saya jalani selama berpuluh tahun itu Saya rasa saya memang senantiasa memperjuangkan Apa yang saya anggap buat bangsa Indonesia kan Dalam bayangan saya Yang paling utama adalah Buat saya itu melawan korupsi Kedua adalah melawan intoleransi Dan beberapa isu lainnya tentu saja ya Ketidakadilan, ketidakmerataan, dan seterusnya Tapi kemudian Pada titik tertentu Saya merasa perjuangan saya Dalam hal Perjuangan melawan korupsi Dan melawan intoleransi tersebut Tidak bisa lagi hanya dilakukan di luar sistem Ya Saya penulis Saya misalnya youtuber Saya banyak mengkritik berbagai pihak Tapi pada akhirnya saya sadar Bahwa sebetulnya serangan Atau kritik saya itu Bisa saja akhirnya tidak berdampak apa-apa Kalau di dalam sistem Tidak ada orang-orang yang Meresponsi itu Atau memfasilitasi Gagasan-gagasan tersebut Ya Nah Peristiwa yang paling Sebetulnya menentukan buat saya Untuk masuk PSI itu adalah Ketika tahun 2022 Saya pernah mengalami pengeroyokan Ya di depan gedung DPR Yang saya duga itu ada kaitannya dengan Apa yang saya katakan selama ini Terkait dengan pluralisme itu Jadi penolakan saya terhadap Pelarangan gereja Serangan terhadap kaum minoritas Nah ketika saya melakukan serangan Terhadap kelompok-kelompok Yang menjalankan tindak-tindak Diskriminasi itu Ya mau tidak mau Saya harus bertemu ya Berkonflik Berbeda pendapat Atau bahkan saling serang Dengan kelompok-kelompok yang Memang percaya bahwa Di Indonesia ini seharusnya Misalnya yang diperjuangkan adalah Atau yang ditegakkan adalah Aturan agama tertentu Misalnya Ya Dan itu cukup panjang Pertarungan saya melawan mereka itu Saya menganggap Ini adalah sebuah negara Yang seharusnya Semua warga negara Tidak mengalami diskriminasi Tidak boleh ada pelarangan Terhadap gereja Dan seterusnya Nah Apa yang terjadi pada Tahun 2022 itu April 2022 itu Menurut saya Adalah result Hasil Dari pertarungan Yang terus menerus Antara saya Dengan kelompok-kelompok Yang saya kritik tersebut Dan mereka Rupanya Setelah berulang kali Misalnya Berusaha mendekat saya Dengan cara Misalnya Melaporkan saya ke polisi Membawa saya ke pengadilan Berusaha membawa saya ke pengadilan Menuduh saya melakukan Penghinaan terhadap agama Penodaan agama Itu semua gagal Akhirnya Ternyata Mereka melihat Ada satu kesempatan Di saat itu Di tahun 2022 itu Ketika saya Berada pada posisi Yang sangat terbuka Waktu itu Berada di ruang Yang sangat Kosong Ketika itu Tidak ada pengawalan Dan tiba-tiba Mereka menyerang saya Ketika itu Kondisi saya Itu sangat Memprihatinkan lah ya Kata orang Kalau saja polisi Terlambat datang Sekitar 5-10 menit saja Mungkin saya sudah Meninggal ketika itu Jadi saya Mengalami cedera yang parah Tapi Alhamdulillah Kemudian ketika Dibawa ke Rumah sakit Kondisi saya itu Walaupun cedera parah Itu ternyata Tidak membawa Dampak yang serius Bagi kondisi Apakah otak saya Bagian Dalam dari tubuh saya Dan saya tidak Meninggal tentu saja Sehingga si dokter Ketika itu Mengatakan bahwa Anda harus bersyukur Pada Tuhan Ini pasti ada Intervensi Tuhan nih Bahwa Setelah Anda mengalami Pengeroyokan oleh Puluhan orang Sekaligus itu Anda masih bisa Tetap sehat Ketika itulah Saya berpikir tentang Kalau memang Saya diizinkan Untuk hidup Itu artinya Memang Tuhan Memberi saya Kesempatan Untuk melakukan Sesuatu Nah sesuatunya Itu apa Ketika itu Saya tafsirkan Sebagai Tuhan Memang memberi saya Kembali kesempatan Untuk memperjuangkan Apa yang sudah Saya perjuangkan Selama puluhan tahun itu Dengan cara Yang lebih jauh Nah ketika itulah Saya berpikir tentang Cara apa ya Yang lebih jauh Yang harus saya jalankan Untuk Melawan korupsi Dan melawan intoleransi Dan keputusannya Tentu saja Ini cerita saya Saya sederhanakan Iya Tapi Saya tiba pada Sebuah kesimpulan Bahwa Saya harus mencoba Berusaha Masuk ke dalam Parlemen Karena di Parlemen itulah Orang bisa membuat Peraturan perundangan Orang bisa Mengawasi Bisa Mengawasi Peraturan-peraturan Yang ada di negara ini Dan seterusnya Dan seterusnya Artinya Ini emang benar-benar Dorongan Dari dalam diri sendiri Dari dalam diri sendiri Ya memang Kebetulan ketika itu Saya sudah cukup Mengenal Dengan PSI kan Teman-teman PSI itu Sudah saya kenal Sejak tahun 2019 Betulnya Dan saya memang Dari jauh Selalu Mengagumi lah Mendukung penuh Apa yang dilakukan Teman-teman PSI itu Nah saya melihat Bahwa Dan di PSI Tidak ada Persyaratan-persyaratan Yang memberatkan Seandainya ada Seseorang Ingin menjadi Seorang calak Gitu ya Jadi tidak ada Apa namanya Tidak ada Money politicsnya Itu gak ada lah Jadi saya pikir Kenapa saya gak coba Nih ya Saya berusaha Berusaha Untuk masuk ke DPR Dan untuk bisa Masuk ke DPR Anda harus datang Dari sebuah partai politik Maka saat itulah Saya memutuskan Kenapa saya tidak Coba dan melamar Ke PSI Ternyata PSI Menyambut saya dengan baik Ya Begitulah ceritanya Nah Bang Kalau kita tadi Saya mundur ke belakang Dari penjelasan Bang Ade tadi kan ya Ada politik Sorry Akademisi Penulis Aktifis Jurnalis Jurnalis Saya pikir kan Ini sebenarnya Profesi-profesi Yang boleh dibilang Berseberangan Sama politik ya Bang Sedikit berseberangan lah ya Kan kita Kita tahu nih ya Apa namanya Profesi-profesi ini Agak-agak alergi nih Sama politik gitu Nah Bang justru memilih Untuk terjun langsung Ke dunia politik Sekarang bergabung Dengan PSI Dan Nyaklek juga ya Nah Pertanyaannya saya Sebenarnya Sebelum ini Punya pengalaman politik Lain gak sih Sebenarnya Bang Yang paling jauh Yang pernah saya jalani Adalah menjadi anggota Dari Komisi Penyiaran Indonesia Oh KPI Waktu itu Tapi kan itu Gak bisa juga disebut Sebagai pengalaman politik ya Artinya Tingkat Kepolitikannya KP itu Relatif rendah Jadi sebetulnya Bisa dibilang Tidak Dalam artian politik Yang Anda maksud Dan kan Sebetulnya Anda Menggambarkan ini Sebagai berseberangan Karena Anda membayangkan politik Itu adalah politik Yang Pemerintah Apa Trias politika itu Pemerintah Kehakiman Dan Judikatif Saya Biasanya menyerang itu Mengeritik itu Tapi pada titik tertentu Ya kita harus sadar Mengeritik saja Itu pada akhirnya bisa Tidak kemana-mana Ya Kalau tidak ada Di dalam Tiga lembaga besar itu Orang-orang yang Akan bisa menampung Menerima Memfasilitasi Memperjuangkan Menjalankan Apa yang menjadi Masukan dari Masyarakat sipil itu Kita bisa saja Punya masyarakat sipil Yang sangat pintar Kuat Tajam Kritis Tapi kalau Anggota-anggota DPRnya itu Tidak peduli Misalnya Tidak punya Komitmen yang sama Terhadap apa yang Kita perjuangkan Maka Tidak akan kemana-mana Itu yang saya katakan Makanya harus Diperbanyak Orang-orang yang Baik Berintegritas Lurus Itu di DPR Oke Bang Boleh dibilang Ini oleh penjelasan Bang Ade Masuk ke Legislatif Newcomer Newcomer Apa alasannya Kenapa Tidak dari DPR Kota dulu Kabupaten Provinsi Ini langsung Ke DPR Nah Ini kira-kira Apa alasannya Bang Kalau kacamata Awam Di luar sana Langsung berpikir Wah pede banget Ini orang Kan Kalau jenjangnya Itu kan Biasa begitu Ada Mereka-mereka Yang saya tahu Sebelum Dari Sebelum Di Senayan DPR Provinsi Dulu Kebanyakan Bangun basis Dulu Bangun basis Di Akarumpur DPR Kota Kapupaten Ini Abang Langsung Ke DPR Itu Make sense Itu make sense Apa yang Anda bilang Dan Bukannya Tidak ada orang lain Yang mengatakan Hal serupa Saya dianggap Sebagai Kalau istilah Anda Tadi apa Terlalu pede Tapi begini Saya Paling tidak Saya berpikir Tentang Beberapa hal Saya bisa sebut Paling tidak Dual Pertama adalah Bahwa Ya Saya harus Usia saya kan Sudah tidak lagi muda Kalau saya harus Menjalani ini semua Dari awal lagi Mungkin terlalu lama Ya Syukur-syukur Kalau saya masih hidup 5 tahun lagi kan Sementara saya baru Menjalani DPRD Kalau saya lolos Ya Kalau duduk Tapi kan memang DPRD katanya Itu sih angkanya Gak gede-gede amat Bang Itu kekejar lah Tapi buat saya Ya Tadi saya bilang ya Pertama-tama alasannya Karena saya Merasa bahwa Waktu saya gak banyak Ya Kedua adalah bahwa Ya kalau Anda ingin Mengubah Kondisi Indonesia Ini kan kaitannya Sama korupsi Kaitannya sama Peraturan perundangan Yang ada Ya Atau pemilihan Anggota-anggota Kayak komisi KPK lah KPU lah Itu semuanya Adanya di pusat Ya kan Jadi Perubahan itu Memang Betul-betul Harus Dimulai dari pusat juga Saya gak bilang Mulai dalam arti Yang di daerah Di DPRD Gak penting ya Tapi saya mau bilang Bahwa Sangat diputuhkan Ada upaya Untuk Memperbaiki Indonesia Dari DPR pusat Karena Ya taruh lah Paling gampang Adalah tentang Apa Perampasan aset Apa Undang-undang perampasan aset Dan terakhir Dan terakhir alasan Karena itu tadi saya katakan Ya kenapa Saya gak cobanya langsung Ke DPR Apakah gampang Sama sekali tidak Bisa gak lolos ke DPR Ya belum tentulah ya Tapi Ya risiko harus diambil Saya harus bertarung disitu Itu kedua Dan ketiga adalah Sebetulnya buat saya Yang terpenting Bukan Sayanya Masuk DPR Tentu aja saya mau Masuk DPR ya Tapi yang terpenting adalah PSI nya Nah PSI untuk bisa lolos Itu harus melewati Yang namanya Parliamentary Threshold Yang angkanya 4% Yang sama sekali tidak mudah Itu artinya Kalau kita konversi Ke jumlah suara Apa Suara Itu kan sekitar Bahan kali 6-7 juta mungkin ya Jadi saya ingin Menyumbang ke Angka Parliamentary Threshold itu Saya mungkin gak lolos Tapi Saya cukup pede Untuk menganggap diri saya Cukup punya daya tarik Ya Jadi kalaupun Misalnya begini Kan saya masuknya Di Dapil 2 nih Dapil Dapil Jakarta 2 Kata orang Dapil Jakarta 2 itu Neraka Ya Bahwa disitu ada Hidayat Nurwahid Ada Masinton Ada Macem-macem lah ya Orang-orang terkenal disitu Tapi ya Saya mudah-mudahan Walaupun barangkali Akhirnya saya kalah Saya tetap Ingin menang Dan saya tetap Percaya diri bisa menang Di Dapil 2 Jakarta 2 itu Tapi kalaupun kalah Saya paling tidak Bisa menyumbang Dalam jumlah yang cukup signifikan Buat DPR RI Agar bisa lolos ke Parlementary Threshold Itu yang menyebabkan saya Memilih daripada Saya di DPRD Ya Yang sebetulnya Peluang menangnya Jauh lebih besar Tapi mendingan Kita bertarung Saya bertarung langsung Di DPR RI Nah abang ini terkait Nah abang ini terkait Dalam tanda kutip Perahu Perahu politik abang Ya Sebenarnya Kalau menurut saya Kalau abang mau ke partai besar Nggak mustahil ya Partai besar yang udah Udah lolos Parlementary Threshold Itu yang udah Ada sekarang gitu ya Tapi abang justru Memilih PSI yang Baru amar sih Enggak Tapi Periode lalu Nggak lolos PT kan Pertanyaannya Kenapa abang memilih PSI Walaupun tadi sebenarnya Abang udah kasih Klu dikit tuh Di depan gitu Kenapa abang memilih PSI Oke Saya memang Agak khawatir Jawaban saya Mungkin saja Menyinggung perasaan orang Oke Tapi Karena Anda tanyakan Ya saya harus jawab Jadi gini Saya kan Baru bergabung Dalam dunia politik Ini di usia yang Senja kan Ya Jadi saya Tidak mau lagi Masuk ke dalam Sebuah Partai Dimana saya Sudah bisa Memperkirakan Kalau saya masuk Kesana Saya harus Mengikuti Kultur yang Mungkin Selama ini Justru saya kritik Karena kalau Kelemahan dari Partai Lama adalah Kultur Politik Di sana Kultur Organisasi Di sana Sudah terbentuk Sudah Sudah tercipta Susah bagi Anda Untuk mengubahnya Ya Dan selama ini Misalnya saja Kita lihat kan Survei Survei Menunjukkan bahwa Saya lupa Persisnya ya Ada sebuah Survei dari lembaga Kalau tidak salah Lembaga Internasional Yang terkemuka Yang mengatakan Bahwa Partai Yang paling Dianggap Korup Lembaga Yang dianggap Paling korup Di Indonesia ini Adalah Partai politik Atau Yang paling rendah Tingkat kepercayaan Terhadap Tingkat korupsinya Itu adalah Partai politik Diatasnya adalah DPR Baru nanti Naik ke Yang lain Yang paling Dianggap bersih Itu kalau gak salah TNI Oke Jadi partai politik Itu memang Sudah punya Image Orang mempersepsikan Partai politik Itu sebagai Sebuah lembaga Yang Yang memang korup Saya tidak Mengatakan bahwa Itu dengan sendirinya Benar Persepsikan Belum tentu Mencerminkan Kenyataan kan Mungkin Kenyataannya Sebetulnya Tidak terlalu Korup Seperti yang dibayangkan Oleh masyarakat Tapi Itu kan Memang Mengindikasikan Bahwa orang melihat Bahwa ada praktek Praktek korupsi Yang kayaknya Seperti Orang bilang Korupsi berjamaah Adanya di partai politik Dan di DPR Nah karena itu Kalau saya harus memilih Saya harus memilih Partai yang Di dalam Persepsi saya Saya ulang ya Persepsi saya Belum tentu benar ini ya Adalah Lembaga Atau partai politik Yang Saya anggap Paling bersih Paling berintegritas Paling jujur Gak banyak Pilihannya kan Dan kebetulan Memang PSI adalah Sebuah partai yang Ya memang Gak baru-baru amat Tapi memang usianya kan Relatif Jauh lebih baru Dari kebanyakan Partai yang ada kan Dan dia sudah punya Track record Partai ini Jadi saya gak beli Kucing dalam Karung gitu ya Apa track recordnya Apa yang terjadi Selama 4 tahun terakhir ini Paling tidak Saya bisa lihat tuh Di Jakarta Yang paling gampang Terlihat kan Bagaimana PSI di Jakarta itu Membawa perubahan Buat DPRD Dia cukup menonjol Dalam hal apanya Dalam hal Keberanian Kejujuran Dia misalnya lah Yang mengungkapkan kan Kasus Lem AIKI Bon 50 miliar Itu kan dilakukan oleh PSI Ya Perlawanan dia terhadap Apa namanya Formula E Ke PSI Dan PSI Terus menunjukkan Teladan-teladan Yang menurut saya Menunjukkan bahwa Partai ini Ketika mereka diberi Kesempatan berkuasa Mereka tidak dengan Sendirinya akan memanfaatkan Kekuasaan itu Untuk kepentingan Memperkaya diri Misalnya Jadi Dengan Saya Saya hormat sepenuhnya Terhadap partai-partai lain Tapi Kalau memang Ada Partai yang harus saya pilih Saya akan pilih Partai yang Paling bersih Saya persepsikan Sebagai paling bersih Dan itu adalah PSI Walaupun Seperti Anda bilang Peluangnya Untuk lolos Ke Parlemen Kan paling tidak Masih 50-50 Kan Kalau sebagian orang Bahkan skeptis Tapi sekarang Saya bersyukur Ada Mas Kaisang Di datang Ketika Kaisang datang Artinya Pak Jokowi juga Ada di belakang PSI Jadi masa sih Kita gak lolos Gitu loh Bang kita masuk ke Soal kampanye nih Bang Ya Kan Tahun ini itu Lebih pendek Durasinya lebih singkat Dibanding periode yang 2019 lalu Dan sekarang Sudah masuk Putaran kampanye itu Abang melihatnya seperti apa Dengan durasi yang pendek tadi Apalagi Abang ada dapilnya Luar negeri Ya Gimana Bang Ya saya bersyukur Bahwa sekarang itu Ada Medsos Medsos itu Ini kita memang Bereksperimen Sebetulnya kan Benarkah Teori yang mengatakan Bahwa Medsos itu adalah Sebuah media Yang efektif Ya Untuk bisa Menjangkau masyarakat Yang sekarang Sudah semakin tinggi Tingkat persentase Masyarakat Pemakainya ya Jadi dari 100% masyarakat Pengguna Medsos itu bisa Saya gak yakin Tapi Mungkin bisa 74 80% Apalagi seperti di Jakarta Nah ini dianggap Sebagai media yang efektif Si Medsos ini Untuk menjangkau mereka Dan juga hal seperti ini Ya Media online seperti Anda Anda mengundang saya Saya ngomong disini Saya gak tau penontonnya berapa Tapi video-video tersebut Bisa aja kemudian Sama orang disebarin Diviralkan Kalaupun tidak viral Barangkali dipotong Kecil-kecil Kemudian disebarkan Ke kelompok-kelompok tertentu Jadi Gaya berkampanye sekarang Menurut saya Memang lebih mudah Jadinya Ya Nah Tapi ini eksperimen Ini betul-betul percobaan Percobaan benarkah Kalau Anda mengandalkan Terutama Media sosial Dan media online Itu akan berdampak Kepada Elektabilitas Anda Ya Sementara kami kan Gak percaya PSI itu gak percaya Sama money politics Ya Kita berharap Orang menggunakan Akal sehat Kalau saya gunakan Istilah saya Akal sehat mereka Untuk akhirnya memilih Saya lebih baik memilih Orang-orang ini Yang bersih Walaupun mereka gak kasih Kami duit Gitu ya Karena kami tahu Bahwa ini akan berdampak Pada masa depan Indonesia Lagi-lagi Orang bisa bilang Anda gak terlalu Utopis ya Anda terlalu berharap Banyak Saya harus coba Cara semacam ini Nah karena Sementara itu juga Saya Ini untuk Mempertambah Memperumit Masalah saya Begini Gara-gara Saya pernah dikeroyok itu Sekarang Ada kekhawatiran Kalau saya harus Belusukan Kita gak pernah tahu Kondisi lapangan Itu seperti apa Mungkin gak Ketika saya belusukan Dan orang tahu Misalnya jadwal belusukan Saya seperti apa Tiba-tiba Di daerah tertentu Ada serangan serupa Dengan apa yang terjadi Pada tahun 2022 Karena itu saya Disarankan untuk Tidak terlalu Mengandalkan Belusukan Saya kepengen Saya orang yang Saya punya Kemampuan untuk Bicara langsung Sama masyarakat Dan saya senang Kalau bisa ngomong Bicara langsung Sama masyarakat Tapi saya harus Jaga-jaga tuh Ya Sehingga sekarang Dikatakan Ya udah Anda tuh datangnya Ke komunitas aja Komunitas Yang sudah terlembaga Ke sekolah Bukan sekolah apa Ke Mahasiswa Ke organisasi Ke gereja Ke masjid Itu aja Ya saya cobalah Artinya Abang merasa Hari ini Justru lebih Durasi Sorry Durasi yang singkat Tadi gak jadi masalah Gak jadi masalah Karena abang udah mulai Memanfaatkan Teknologi Perkembangan teknologi Komunikasi hari ini Dan ya Dan ini juga pelajaran Buat Saya akan sampaikan Ke PSI ini bahwa Untuk Tahun 2029 Kalau kita ingin Bangun kepercayaan Pada PSI Itu harus ada Sebuah kontinuitas Program Kontinuitas Kehadiran PSI Di tengah masyarakat Yang dilakukan Di seluruh Indonesia Saya tahu Itu gak mudah Dan itu tidak murah Tapi saya rasa Ya partai politik Memang seharusnya begitu Jadi kita tidak Memusatkan Konsentrasi kita Hanya di Misalnya di Masa kampanye Yang cuma beberapa bulan ini Artinya Kalau strategi kampanye Tadi bang Udah sempat abang singgung Abang juga masih tetap Menerapkan sistem media sosial Ya sekarang Ya itu yang utama Oke kemarin itu kan Udah mulai nih Utara kampanye Sampai dengan hari ini Abang memang belum turun ke Dapil Ada Tapi sangat sedikit Oke Tapi jangan lupa Di luar Di luar medsos Dan turun ke Dapil Kan ada pemasangan APK Alat peragak kampanye Nah saya Pusatkan dana yang saya miliki Untuk Udah Bikin baliho Bikin spanduk Bikin Apa namanya Poster ya Banner ya Paling-paling itu jadinya Dan Sambil terus Membuka diri Kalau Anda mau ngundang nih Tapi spesifik ya Komunitasnya Saya bayar Semua Keperluan Saya kasih Misalnya adalah Menyediakan Memfasilitasi Mengakomodasi Kayak makanannya Kalau harus Ada menyewa ruangannya Saya sewa ruangannya Tapi tidak di ruangan terbuka Gitu loh Artinya tetap Apa namanya Yang Lebih efektif Dan maksimal Tetap lewat media sosial Kalau saya iya Kalau saya Saya yakin Teman-teman yang lain Mungkin kombinasi Ya Ya saya berani Mengatakan begini juga Ya sebagian orang bilang Anda tuh Sudah cukup dikenal Di media sosial Kenapa tidak Manfaatkan media sosial Ya oke Ya Dan buktinya Anda mengundang saya ke sini Karena ada beberapa caleg Yang menurut mereka Justru sebaliknya Bang Medsos itu Gak efektif Malah menurut mereka Door to door tuh Datangi Rumah Masyarakat Di daerah Pemilihannya Itu lebih efektif Tapi buat abang Enggak ya Enggak saya Mau melakukannya Tapi terlalu berisiko Oke Jadi saya memilih Untuk tidak Melakukan Karena pertimbangan risiko ya Iya Bang ini Kalau kita berandai-andai Ya Kami Doa dan harapan kami Dari saya Maupun forum Kadilan TV Kalau memang Ini ya Abang bisa duduk Wah kami dengan senang hati Ini ya Artinya Mudah-mudahan Abang sesuai dengan Apa yang abang Sampaikan tadi Tapi kalau kita berandai-andai Abang duduk Kira-kira Gagasan apa Yang akan abang bawa Sebagai anggota Dewan Jadi Ada dua Tema besar Ya Narasi besarnya adalah Yang tadi saya katakan ya Kita melawan korupsi Kita melawan intoleransi Nah Korupsi itu misalnya Ada beragam cara Untuk memerangi korupsi Melalui DPR Pertama kita harus Memerangi korupsi Di dalam DPR itu sendiri Ya Baru kemudian Kita bisa Memerangi korupsi Melalui Kewenangan yang dimiliki DPR Saya mau kasih contoh begini Korupsi di dalam DPR itu sendiri Misalnya terkait dengan Berbagai dana Yang terkait dengan Reses Ya Dana aspirasi Dana aspirasi Kunjungan kerja Ya Dana-dana yang seharusnya dipakai Untuk masyarakat kan sebetulnya Tapi itu kan justru Banyak digunakan Untuk kepentingan parah Anggota Anggota atau partai politiknya Ya Saya tuh Belajar bahwa Sebetulnya penghasilan Anggota DPR Penghasilan Res Apa Bukan resmi Pokok ya Penghasilan pokok Plus tunjangan-tunjangannya Itu sudah jauh Lebih dari cukup Anda sudah cukup kaya lah Kalau Dengan gaji yang Anda miliki itu kan Belum fasilitas mobil Rumah dan seterusnya Jadi seharusnya Dana-dana Kayak tadi itu Dana aspirasi Dana reses Dan kunjungan kerja Itu bisa Anda gunakan Untuk betul-betul kepentingan rakyat Saya menurut saya Penyalahgunaan Dana reses Kunjungan kerja Aspirasi Dan seterusnya itu Adalah semacam bentuk korupsi Yang dilegalkan Yang dilegalkan Nah kedua Adalah Betul-betul Memerangi korupsi Terkait dengan fungsi DPR Misalnya saja Perencanaan anggaran Misalnya saja Misalnya saja Terkait dengan pemilihan Siapa yang duduk di posisi-posisi Komisioner Komisioner Dan seterusnya Itu kan adalah sebuah Bentuk korupsi Yang selama ini terjadi Misalnya saja Dalam hal Penentuan Anggaran Penentuan Kebijakan yang akan diambil Dalam satu tahun ke depan Terjadi Kong kali kong Antara DPR di satu sisi Dengan pemerintah Di sisi lain Dengan mitra Dengan mitra kerja Yaitu pemerintah Tapi dengan vendor Dengan segala macam Oh iya Apa yang terjadi di Korupsi BTS lah Bang Iya iya Itu contoh yang sangat jelas Tentang bagaimana Korupsinya berjamaah Nah DPR Berada di titik sentral Di sana Jadi itu harus dilakukan Perang melawan korupsi Lewat DPR Perang melawan intoleransi Itu lebih ke arah Bagaimana mendorong Agar Ya komisi Yang menangani Soal Apa Hubungan antaragama Dan seterusnya Itu bisa di Bisa difungsikan Bisa di Mobilisasikan Untuk mengeluarkan Peraturan-peraturan Yang akan melindungi Apa Keberagaman Dan jangan lupa Sebagai anggota DPR itu Suara anda didengar Taruh lagi nih Saya itu membayangkan Yang paling tepat Buat saya kata orang Adalah komisi satu Karena keahlian saya kan Komunikasi Tapi kalau saya ngomong Tentang pelarangan Gereja Tapi saya anggota DPR Saya gak tau Itu komisinya Komisi apa tuh ya Tentu suara saya Akan jauh lebih didengar Kalau saya turun Lapangan langsung Dan ketemu dengan Mereka yang Didiskriminasi Tentu itu Akan lebih didengar Jadi pada intinya adalah Bagaimana kita berjuang Buat melawan Tadi korupsi Berjuang melawan Diskriminasi Intoleransi Melalui DPR Yang sisanya adalah Misalnya kayak tadi kan Komisinya maunya Dimana bang Saya sih akan bilang Yang paling ideal Si satu Tapi ya di dua Juga gak apa-apa Bang Seberapa yakin bang Abang duduk Di DPR RI Dengan partai PSI Dan tadi semua Yang sudah kita bahas Abang seberapa yakin sih Sebenarnya bang Yang paling saya yakin Adalah PSI lolosnya dulu Oke PSI bisa lolos Untuk melewati Parliamentary Threshold Kalau itu saya sangat yakin Soal saya Saya yakin Tapi memang Kan ada berbagai peristiwa Yang Musuh saya itu banyak Dan mereka akan terus Menerus Melakukan cara-cara Untuk Menjegal Menjegal Melakukan delegitimasi Terhadap saya Itu akan terus dilakukan Dan Saya sebetulnya agak sedih Kalau Upaya menjegal saya itu Kemudian Membawa korbannya Pada PSI Maksud saya Yaudah Kalau Anda mau zalimi saya Zalimi saya aja dong Jangan zalimi juga PSI Jangan partainya Partainya ini kan Cuman partai Dimana saya berada Mereka akan melakukan Fitna Melakukan mencemaran Nama baik Dan selesinya Dan selesinya Sehingga Saya yakin Ya Tapi saya harus Saya harus selalu Mengingatkan diri saya Dan mengingatkan Teman-teman saya Bahwa Saya itu adalah Orang yang ditarget Ya Dan sebenarnya Bukan cuma saya Yang ngomong begini Bang Ade itu Orang yang ditarget Ya Akan terus-menerus Mengalami Serangan Tekanan Ya Dan siap-siap aja Untuk menghadapi itu Saya dan keluarga saya Harus siap-siap Menghadapi itu semua Dan mungkin sekali Akhirnya gara-gara itu Misalnya suara saya Tidak mencapai Suara terbanyak Tapi saya berpikir Saya berharap Kalaupun bukan saya Suara terbanyak Di dapil saya Orang nomor dua Dari PSI Itu yang terbanyak Atau Paling tidak Tetap ada Anggota PSI yang lolos Oke Bang ini kalau kita bicara Yang belakangan ini terjadi Ada Kita sama-sama tahu Persoalan yang menimpa Bang terkait Komentar Terhadap Terkait itu Di nasi politik itu Bang Di nasi politik Jogja Kira-kira Ini akan mempengaruhi Nggak sih Bang Dengan suara nanti Suara yang akan Ini Yang saya sedihkan adalah Kalaupun ada pengaruh Kan barangkali Ke teman-teman PSI Jogja ya Ke saya Saya tidak melihat ini Sebagai sebuah Peristiwa Yang akan Mengerus Suara saya Di Jakarta Saya sih Nggak pikir Orang-orang Jakarta Terlalu peduli juga Dengan Apa yang terjadi Di Jogja kan Tapi segenap bentuk Kayak tadi Black campaign Terhadap saya itu Itu disalurkannya Ke PSI Jogja Dan PSI Jogja Mungkin Itu yang saya sedihkan Saya prihatinkan Akhirnya harus menanggung Akibatnya Saya berusaha Untuk mencegah Jangan Agar Ini Tidak menjadi berkembang Lebih jauh Tapi kan Kalau memang Ada pihak-pihak Yang berusaha Terus-menerus Menggerus saya Menggerus saya Dan menggerus PSI Kan mungkin saja terjadi Saya ingin katakan Bahwa Sultan Hamengku Buwono 10 saja Sebenarnya sudah menunjukkan Kebijaksanaan Dengan mengatakan Saya sudah Ya seperti menerimalah Tidak ingin Tidak ingin menjadikan ini Sebagai sesuatu yang Berlarut Polemik Polemik ya Tapi kan ada saja Orang-orang lain Di luar Sultan kan Yang mungkin Memanfaatkan Apa yang terjadi itu Untuk mengerus suara PSI Ya bahwa Apa semua Baliho Banner PSI itu diturunkan Di Yogyakarta Saya khawatirkan Berdampak Pada Elektabilitas PSI di Jogja Tapi bukan terhadap Suara Abang disini ya Di Dapil sini Saya harapkan Tidak ya Harusnya ya Menurut logika saya ya Gak tau Kecuali memang Tapi kan serangan terhadap saya Kan bukan cuma ini aja Ada banyak hal lainnya Oke bang Gak terasa kita udah di penghujung Seperti biasa Calik bicara ini Selalu memberi ruang Dan kesempatan Kepada narasumber Yang hadir disini Untuk berbicara Terhadap Kepada Orang bicara pemilu Yang menjadi pusat perhatian Adalah lebih ke Pemilihan presiden Saya tetap menganggap Pemilihan presiden Sangat 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 penting Tapi buat masa depan Indonesia Pemilihan calon legislatif Itu juga Sama pentingnya Kita perlu Memiliki Anggota DPR Yang bersih Yang jujur Yang berintegritas Yang mau berjuang Demi kepentingan rakyat Saya orang PSI Tapi Saya ingin katakan Gak apa-apa Bukan PSI yang terpenting Siapapun yang Anda pilih nanti Partai manapun yang Anda dukung nanti Please Please Tolong Tolong Pilihlah orang itu Pilihlah partai itu Bukan hanya karena Semata-mata Itu adalah pilihan orang tua Anda Atau karena Masa lalu Atau karena Tampaknya keren Atau apapun Tapi lebih keren Anda percaya Bahwa orang yang Anda pilih itu Partai yang Anda dukung itu Akan membawa Manfaat sebaik-baiknya Buat kita semua Anda Tentu saya sangat-sangat senang Kalau Anda Memilih saya Kalau Anda di Jakarta Selatan Di Jakarta Pusat Di luar negeri Saya akan sangat senang Kalau Anda memilih PSI Tapi Kalaupun tidak Pilihlah dengan hati nurani Dengan akal sehat Agar Indonesia Memilih Parlemen Yang akan memperjuangkan Kepentingan rakyat Di masa depan Luar biasa Bang Kita Minum dulu bang Seruput Kita seruput dulu Bang Adin terima kasih banyak Udah mau hadir Di Forum Kadilan TV Terima kasih Doa kami Abang selalu dalam keadaan sehat Amin Dilancarkan dan dimudahkan Semua prosesnya Sampai nanti di Februari 2024 Berdatang Terima kasih Bang Terima kasih Oke Sobat Forum Itu tadi obrolan kami Dengan Bang Ade Armando Caleg DPR RI Dari Partai Dari PSI Dapil DKI 2 Jakarta Pusat Jakarta Selatan Dan Luar Negeri Tentunya di nomor Urut 1 Saksikan terus Forum Caleg Bicara Tentu saja Di Forum Keadilan TV Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam